Intro Welcome to SR Will, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di daerah Tangerang, di Karawaci Ini toko namanya Queen Rims ya Dia untuk teman-teman sekalian Yang warga Karawaci dan Tangerang kota bisa mampir ke sini Nih, alamat lengkapnya ada di sini Nah jadi gue di sini ngeliput ini toko karena jarang banget gue ke sini Dan ternyata tokonya rame banget guys Ada lagi ada yang ganti-ganti velak Nah, di sebelah gue ini ada Honda City Hatchback warna abu-abu Gue lihat modifikasinya udah cukup banyak nih Gak ada sektor kaki-kaki maupun mesin Karena ada stiker yang menarik Di bagian depannya ada KNN Nah berarti kan mobil ini sudah pakai open filter Enggak lengkap rasanya Sambil di fitting-fitting Gue tanya onernya Halo kok Sehat kok? Sehat Namanya siapa nih kok? Kevin Kok Kevin? Ini mobil City Hatchback tahun berapa? Tahun 2022 2022? Berarti lo pakai baru setahun ya? Iya, setahun lebih lah Nah, ini gue lihat lo udah pakai pelak HSR HSR TJH nih Modifikasinya apa aja nih kok yang udah dilakuin di mobil ini? Untuk sektor mesin sih masih standar semua Cuma pasang strut bar, lower bar, kemudian filter udah Kemudian apalagi ya Udah stack belum? Stack udah dong Stack udah? Wah, cakep Abis apa lagi nih? Apalagi ya, paling sektor depan itu ya aksen-aksen Oh, karbon-karbon ya? Karbon ya Wih, lo karbonin lumayan loh Karbonnya dari sekian Iya Sampai ke gagang pintu udah dikarbonin Iya, bener Abis itu kaki-kaki ini masih standaran? Masih standaran Tapi rencananya next project-nya kue lover sih Kue lover Iya, bener Nah, apa alasan lo mengganti kue lover nih? Biar ketika jalanan bisa dipendekin, bisa dinaikin gitu lah Oh, itu alasannya Iya Nah, kalau dari segi di dalamnya nih, interiornya nih kok, apa aja nih? Interior sih, paling aksen-aksennya cuma karbonan-karbonan biasa sih Oh Kataan Odo Oh, ini Odo? Iya, OBD, OBD Oh, ini OBD-nya Iya, OBD-nya Ini berapa juta? Sekitaran 2 jutaan sih 2 jutaan? Iya Dan ini modul dash taknya Iya Nah, kalau dash tak itu enaknya untuk settingannya bisa diatur Iya, bener Pertama-pertama turbo bisa lah Betul, betul Lu pake per-talet juga bisa ke-benernya? Bisa, bisa Aduk ya? Iya, di settingan paling 5 5 5 Nah, ini aksen-aksen karbon dari segi setir Iya Dari segi-gisi AC, udah Jok juga udah? Jok, udah Hah? Speedometer ya? Wah, speedometernya beda, ini pake apa? Ini custom dari orang Jogja Dari Jogja? Jogja Lu ke sana apa dikirim? Kesana Wow Pake SPD Oh iya, mobil lu juga pelatnya AB ya? Iya, bener sekali Wow Jauh-jauh Bener sekali Nah, ini udah berapa juta nih lu habis di mobil ini? Hampir 3 digit lah Hampir 3 digit? Iya, 3 digit lah udah sampai Wedeh Nah, ini lagi beating-beating velg Karena si Koko-nya ini udah pasang BBK Betul Nah, ini BBK-nya gak kelihatan ya Nanti kita kasih lihat Iya, boleh Angkat aja nih Iya, boleh Ini udah pasang BBK Ini berapa kok? Road ini ya? Lebarnya Lebarnya berapa ya kemarin? 3.30 3.30 3.30 Nah, kendalanya si Koko-nya bosanan pake velg Iya, betul Nah, efek sampingnya kalau udah ganti BBK Dipastikan velgnya menyesuaikan BBK-nya Betul Karena ini Koko pake ISRT-JH Dia mepet, akhirnya dipasangin Special, ya bener Nah, ini kita lagi fitting-fitting Dan banyak pilihan-pilihan ISR untuk BBK Contohnya HRP kita pake Minas Nah, ini gue gak tau nih Kita lihat dulu Sambil dibuka, dicobain Bener, bener Siap kok ya? Siap, siap Oke, Koko Kepi Oke, jadi Ownernya Pingin Warna velgnya itu hitam juga Dan ada Redline-nya nih guys Nah, ini ada HR Tokyo di ring 17 Ini pake ban dari Muhammad nih Dengan ukuran ban ini Di 215 50 di ring 17 Karena mobilnya belum dicapain Jadi terkesan lebih agak keluar ya velgnya Tapi Tenang, nanti Kokonya katanya mau dicemberin Nah, ini nih Pairnya tadi kan kalian lihat nih Gue masang velg ini Kita ngukur dulu Karena sebelumnya Ini pake Squeezer nock Di ukuran 8 mili Gue cobain ke 4 mili Tipis banget Tapi untuk menjaga Kenyamanan juga dari Owner mobil ini Dan mobilnya Tetep kita pasangin 8 mili Gak kita kurangin Nah, yang belakangnya Karena lebarnya pelang Jadi yang belakangnya Gak usah pake squeezer Udah nempel pas di mobil Si Si TSB ini guys Oke, gue pengen tanya ownernya Gimana perasaannya Setelah kita bantu fitting Sama Velg ini nih Oke, kita tanya-tanya aja Nah, gak lengkap rasanya Kalau kita gak keliput toko sekalian nih Dan di ikuti nih Banyak velg-velg yang terbaru nih Yang pertama ada bawa Veo Yang sering gue sebutin Untuk konten gue juga Nah, ini ada velg yang Jari-jari Nah, ini untuk mobil-mobil custom Bisa juga nih guys Nih Kalau mobil classic Mobil custom bisa Ada swamper Untuk VCD 6x39 Ada BLG ini Nih, bisa 6x39 bisa Eh, ini bukan BLG, sorry Ini Oh, iya bener Ini BLG bisa nih BLG ini Bentukannya emang racing look banget nih Si BLG Dan ada Velg-velg lagi nih Disini Ini ada yang namanya Apa nih Bener, ring 18 cakep nih Beda warna doang nih sama ini nih Boleh nih Nih Nah, ini kita lihat sebelah sini Gue sukanya di Queen ini Banyak velg-velg yang gede-gede ini guys Nah, ini ada namanya Bossman Wah, lu pakai velg ini jadi boss bener nih Bentukannya warnanya ini Hyper black Ah, silver black, sorry Ini silver black Dan velg ini sendiri dia PCD-nya PCD 5 ya Untuk mobil Innova bisa Bisa lah pokoknya PCD 5 nih Dan PCD 6-nya 6x39 nih ada nih Nah, ini lebarnya Lebar 12 Sob Ring 20 Wah, mana Gimelin gue tadi kesitu Ini Ring 20-nya banyak Ayo, ada apa lagi Nah, ini ada banteng Hezer banteng Ini laku keras di mana-mana Warnanya ada dua Ada warna silver Ada tiga Ada warna silver Hitam Silver bagian Kisih-kisihnya disini Dan Ada warna merah Satu lagi warna biru Hezer bantengnya Nih, sampai ketus-tusan performan wheel Dari Hezer wheel ini sendiri Ini berwarna merah guys Biar velgnya nyetel dengan mobil kalian Eh, banyak ya Bawah V-nya udah masuk Aerotech udah masuk KLG apalagi Nah, ini ada Hezer ND Ring 15 Ada yang double PCD Ada yang single PCD nih guys Jadi, kalian tinggal pilih Oke Mana? Oh, iya ini Terbaru juga nih Ini nih Ada legenda Hezer legenda Ini menyatakan bahwa Legenda rally-rally look Ini pakai velg ini Boleh ya Hezer legenda nih Karena bentukannya itu Rally look Dipasangin ban dari selera Yang ban rally-nya Wah, ngepel Petaknya dapet Performa dari velgnya juga dapet tentunya Nah Itu owner ya gitu Langsung nanti kita sikat Nah, kok Kevin Ini kan udah kepasang nih Iya Velgnya di ring 17 juga Iya, benar Gimana kok? Tadi kita sempat fitting-fitting Ngeliat kena BBK apa gak Kalau kita lepasin spicer Ternyata Pada pas spicer itu kena Kita pasangin 4 mili Agak tipis ya Iya, benar Jadi solusinya pakai 8 mili tetap Tetap Boat chamber Boat chamber ya Karena pokoknya pengen agak sedikit masuk bagian atas Iya, benar Fitment-nya ganteng Dan belakangnya gak usah pakai spicer Karena lebarnya belang Betul Betul sekali Jadi gimana? Suka apa gak suka? Suka, suka Karena yang sebelumnya kan pakai boroko Nah, sekarang ini Yang tadi palang 7 Ini palang 6 Palang 6 Dan tadi lo cepat ngomong Katanya baru seminggu loh ganti pelang Iya, benar Baru seminggu Di Dinamit Oh, Dinamit Di Surabaya itu ya? Iya, betul Nah, jadi kok-koknya ini Kok-koknya salah satu Suka modifikasi ini kok Iya Nah kok, menurut lo nih Gue tanya terakhir Modifikasi itu menurut lo gimana sih kok? Seleraka apa gimana nih? Sebenarnya modifikasi itu Yang penting kita seneng Iya kan? Gak peduli Kata orang mau bilang apa Yang penting kita suka Suka Ya, jadi Kedepannya untuk modifikasi ya Harus kita suka dulu Oh, benar Iya kan? Kita suka, kita pasang Ya gak peduli orang mau ngomong apa Wah, itu dia Gue suka dari kok Kevin nih Benar Nah kok, boleh masukin Instagram apa kok disini kok? Hah? Instagram apa nih? Kevin Deby 8055 Wah, Kevin Deby boss ya? Iya, benar Ada disini nih Oke kok Kevin Thank you Terima kasih banyak Aku udah mau gue tanya-tanya Thank you Nah, udah gue kasih liatkan Si TSP ganti velok Udah pake BBK Ada Vanza juga yang udah ganti Untuk teman-teman sekalian Kalian bisa datang ke toko ini Alamatnya ada disini Dan manfaatkan diskon menarik Segitu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue sudah pamit Ingat velok Ingat ASR Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton